Intro Petugas terpaksa memberikan tembakan peringatan ke udara guna memberhentikan laju kendaraan para remaja yang kocar kacir setelah mengetahui adanya razia oleh petugas kepolisian sektor percut seituan di Jalan Selamat Ketaren, Deliserdang, Sumatera Utara Para remaja yang konvoy tanpa menggunakan helm dan masker nekat melawan arah saat dikejar polisi Petugas memeriksa satu persatu surat kendaraan dan sejumlah remaja yang tidak memiliki kendaraan langsung diamankan petugas Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 30 pengendara sepeda motor dan 20 kendaraan bermotor roda 2 tanpa dilengkapi dokumen yang resmi Razia ini guna mengantisipasi upaya penyebaran virus corona di kalangan remaja yang masih sering berkumpul Pagi ini kita melaksanakan kegiatan penertiban Perkumpulan adanya masa Kalau istilahnya disini disebut asmara subuh Jadi kegiatan anak-anak dewasa maupun anak-anak di bawah umur Berkumpul selesai surat subuh mereka naik motor diling-diling Untuk prioritas ada di sekitar perumahan Citralen dan Jalan Selamat Ketarek Sementara dapat dijaring sekitar ada 20 kendaraan roda 2 dan 30 orang yang kita amankan Untuk kendaraan roda 2 akan kita datangkan, kita cek identitasnya Bagi pemiliknya nanti yang datang akan kita identifikasi surat-surat kepemilikannya Sedangkan untuk anak-anak yang kita jaring Nanti akan kita lakukan pembinaan Dan kita berikan impuan agar tidak lagi mengulangi tindakannya ini Mengingat situasi sekarang sedang upaya untuk mencegah penularan dari virus COVID-19 Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Dari Sumatera Utara, Tim Liputan 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 Tribrata